Intro Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpol Kam Fadlizon kritisi persoalan adanya 103 data KTP elektronik milik warga negara asing yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pemilu. Dari keseluruhan 1.600 data warga negara asing yang memiliki IKTP berdasarkan data yang dimiliki Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Ditemui di Lobby Gedung Nusantara 3 DPR RI, Fadli Zod menilai hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas KPU hingga menyebabkan masuknya 103 data IKTP WNA ke dalam DPT. Meski begitu, Fadli mengatakan hal ini bukan sepenuhnya kesalahan KPU sebab datanya mengacu dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri seperti nama DPT yang ganda dan bermasalah. Untuk itu dengan sisa waktu jelang pelaksanaan pemilu April nanti, KPU diminta untuk segera membenahi data daftar pemilih tetap. DPT-nya dibenahi. Jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan. Kemudian kalau ada permintaan untuk melakukan audit forensik IT KPU, harus dilakukan audit forensik KPU bersama-sama dengan tim dari Paslon. Jadi 02 dan 01. Itu harus bersama-sama melihat. Sehingga kita yakin percaya dengan sistem ini. Fadli menekankan upaya pembenahan data daftar pemilih tetap dapat mengurangi jumlah surat suara yang harus dicetak. Sebab di beberapa TPS ternyata melebihi jumlah ketersediaan surat suara cadangan yang hanya dialokasikan sebesar 2% dari daftar pemilih tetap per TPS. Saya kira inilah yang harusnya di dalam perencanaan itu harusnya ada. Jadi menurut saya dibenahi dulu aja apa yang bisa dibenahi. Menurut saya DPT itu kalau mau membenahi dan KPU punya niat baik supaya mendapatkan trust dari kedua belah pihak, ini harus dibenahi. Ayu dan Zia, TVR Parlemen melaporkan.